Halo cofrens, pada soal ini kita akan membuktikan bahwa 3 pangkat 2n dikurang 1 habis dibagi 8 untuk semua bilangan asli n dengan menggunakan induksi matematika. Nah, untuk kita ingat, dalam membuktikan menggunakan induksi matematika terdapat 2 buah langkah. Langkah yang pertama, kita akan membuktikan bahwa penyataan ini benar untuk n dasar. Yang mana? Untuk n dasarnya di sini berarti karena n adalah bilangan asli, untuk semua bilangan asli berarti n-nya ini bisa kita ambil yang sama dengan 1 untuk membuktikan langkah pertama dengan n dasar. Lalu, langkah yang kedua, jika kita misalkan benar bahwa untuk 3 pangkat 2k dikurang 1, yaitu untuk ketika n-nya sama dengan k, ini habis dibagi 8. Maka, kita akan buktikan bahwa 3 pangkat 2k ditambah 1, di mana n-nya sama dengan k plus 1 dikurang 1, ini habis dibagi 8 juga. Jadi, kita mulai dari yang untuk n sama dengan 1, bisa kita ganti n di sini dengan 1, bisa kita tulis berarti 3 pangkat 2 dikali 1 dikurang 1, ini sama dengan 3 pangkat 2 dikali 1 adalah 2. Jadi, 3 pangkat 2, yang mana 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah 9, jadi 9 dikurang 1 sama dengan 8. Nah, tentunya 8 ini habis dibagi 8. Sehingga, dapat kita katakan terbukti, untuk n sama dengan 1, 3 pangkat 2n dikurang 1, ini habis dibagi 8. Kemudian, untuk langkah yang kedua, untuk n-nya sama dengan k, jika 3 pangkat 2k dikurang 1, ini habis dibagi 8, maka kita akan membuktikan bahwa untuk n sama dengan k plus 1, 3 pangkat 2k plus 1 dikurang 1, ini habis dibagi 8. Yang mana di sini k-nya adalah sembarang bilangan asli. Nah, karena di sini 3 pangkat 2k dikurang 1 habis dibagi 8, berarti dapat kita katakan 3 pangkat 2k dikurang 1, ini adalah kelipatan 8. Jadi, bisa kita tulis ini sama dengan 8 dikali dengan p, yang menunjukkan 3 pangkat 2k dikurang 1 adalah kelipatan dari 8, di mana p-nya adalah suatu bilangan bulat. Sehingga, untuk 3 pangkat 2 dikali k plus 1 dikurang 1, ini bisa kita kalikan satu persatu ke dalam kurungnya, berarti ini sama dengan 3 pangkat 2k ditambah dengan 2 dikurang 1. Nah, berdasarkan sifat pada bentuk pangkat, yang mana kalau kita punya A pangkat B ditambah C, ini sama dengan A pangkat B dikali A pangkat C. Berarti, ini bisa kita tulis sama dengan 3 pangkat 2k dikali dengan 3 pangkat 2 dikurang 1. Nah, 3 pangkat 2 berarti 3 dikalikan sebanyak 2 kali, hasilnya adalah 9. Jadi, 3 pangkat 2k dikali dengan 9 dikurang dengan 1. Nah, di sini kita akan memunculkan 8 dari 9-nya. Berarti, 9 ini dapat diperoleh dari 8 ditambah 1. Jadi, ini sama dengan 3 pangkat 2k dikali dengan 8 ditambah 1 dikurang 1. Bisa kita kalikan ke dalam kurung 1 per 1, sehingga kita akan peroleh sama dengan 3 pangkat 2k dikali 8 adalah, bisa kita tulis 8 dikali 3 pangkat 2k ditambah 3 pangkat 2k dikali 1 adalah 3 pangkat 2k. Kemudian, ini dikurang 1. Yang mana, berdasarkan yang pertama tadi, kita misalkan 3 pangkat 2k dikurang 1 ini adalah 8p. Jadi, di sini dapat kita ganti dengan 8p, sehingga ini ditambah dengan 8 dikali 3 pangkat 2k. Yang mana, di sini pada penjumlahannya sama-sama punya 8. Jadi, 8-nya bisa kita keluarkan di luar kurung dan di dalam kurungnya tinggal 3 pangkat 2k ditambah dengan p. Nah, di sini pastinya untuk 3 pangkat 2k ditambah 1 dikurang 1 ini adalah kelipatan 8, yang mana ini habis dibagi 8. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa terbukti untuk 3 pangkat 2n dikurang 1 habis dibagi 8 untuk semua bilangan asli n dengan menggunakan induksi matematika. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.